Oh, Pan, kamu ditembak ya. Terus saya buka kaosnya, berlubang di dadanya, di bawah puting sebelah kiri. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa terdut bukan merupakan pelanggaran hambra. Atas dasar apa, Bapak Jaksa Agung yang baru menyatakan hal itu. Pak Jaksa Agung baru ini mestinya juga mau mendengar, mau mempelajari, mau menimba perkembangan kasus itu sendiri. Saya ini ya, Wawan sudah meninggal, ya sudah meninggal, dimakamkan. Terus kemudian ada tragedi Semanggi II, terus kemudian ada peristiwa Wasior Wamena, terus kemudian ada peristiwa pembunuhan Munir, dan sampai belakangan ini juga masih ada mahasiswa di Halu Oleo yang dua orang meninggal dunia. Saya kalau sampai sekarang masih menuntut penyelesaian kasus secara yudisial, itu tujuannya adalah agar negara ini mempunyai jaminan pada bangsa Indonesia bahwa ke depan tidak akan terjadi keberulangan terjadinya pelanggaran hambra. Cinta saya kepada Wawan bertransformasi untuk memperjuangkan tegaknya supermasi hukum dan HAM sebagaimana agenda yang ketiga di dalam agenda reformasi yang diperjuangkan Wawan dan kawan-kawannya. Dan duka cita saya ini sudah bertransformasi pada cinta kepada sesama, cinta kepada keluarga korban dari berbagai kasus. Kalau misalnya nanti ada pengadilan HAM ad hoc, semanggi I, semanggi II, terisakti, terus kemudian yang nembak Wawan itu ngaku dan memang betul dia yang menembak dengan berbagai kesaksian dan lain sebagainya, terus dia dihukum mati, kalau dia dihukum mati saya yang akan membela jangan dihukum mati karena hukuman mati itu tidak memutus rantai kekerasan.